Assalamualaikum guys kembali lagi ke channel saya Ajarari kepada yang baru menonton di channel ini saya ucapkan selamat datang yang sudah subscribe terima kasih banyak-banyak guys terima kasih karena sudah subscribe jangan lupa tekan tombol launching oke guys jadi sekarang saya akan membuat reaksi tentang video Indonesia dia punya tujuh gila Rusia siap parang jika Indonesia di parang oleh musuh guys wow sebelum tuh guys macam biasa siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak kesempatan siapa punya reaksi video seterusnya oke guys seluruh yang menonton di channel ini saya doakan semoga panjang umum mengurutkan resiki dan perburukan segala pusat amin oke guys sampai buang masa jom kita lanjutkan video halo sobat barbar admin hari ini akan membahas alasan Amerika takut menyerang Indonesia lebih memilih untuk berteman Amerika adalah negara yang terkenal dengan kekuatan militernya yang terkuat di dunia maka tak heran jika banyak negara yang tidak ingin atau enggan melawan negara Amerika Amerika adalah negara dikuasa yaitu super power negara dengan julukan negara terkuat di muka bundi oleh bahasa gas tiapnya peluruk panjang betul Amerika dikenal sebagai negara super power alias negara adidaya di dunia tetapi tahukah bahwa Amerika ternyata segan dengan bangsa Indonesia Amerika sangat berhati-hati dengan Indonesia khususnya dengan kekuatan militer Indonesia bagaimana bisa bukankah kekuatan militer Amerika dalam militer terbaik di dunia iya iya memang negara Amerika negara yang terkuat di dunia bahkan negara lain pun banyak yang bisa dibilang tunduk kepada Amerika memang benar militer Amerika termasuk dalam kategori militer terbaik karena didukung oleh kelengkapan senjata yang canggih selain militer Inggris dan militer Israel ternyata kehebatan militer Indonesia juga termasuk kekuatan militer terbaik di dunia hal ini membuktikan bahwa militer di negara kita juga dihitung sebagai negara yang mempunyai militer yang kuat di mata dunia sejak dulu militer Indonesia adalah sudah cukup populer di mata dunia khususnya di negara-negara adidayat namun jika Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika kita sudah tahu pasti bahwa hal alutsista atau senjata perangnya hal ini membuat Indonesia masih di bawah Amerika kecuali jika Indonesia selalu memborong senjata dari Rusia kemungkinan besar Indonesia bisa menguguli militer Amerika karena hanya senjata Rusia lah yang bisa membuat Amerika ketar-ketir contoh saja Amerika selalu menghalang-halangi Indonesia untuk mendapatkan persenjataan tempur buatan dari negara Rusia Amerika akan takut jika Indonesia akan berpaling membeli peralatan tempurnya hanya ke Rusia saja ini sudah pasti Amerika tak ingin Indonesia memiliki kekuatan yang super di kawasan Amerika ingin Indonesia hanya membeli peralatan tempurnya hanya ke negaranya yaitu Amerika tak boleh membeli senjata tempur ke negara lain seperti Rusia dan negara China jika Indonesia ngotok ingin membeli senjata ke negara lain maka peralatan tempur buatan Amerika yang dimiliki oleh Indonesia itu akan diimbarku oleh Amerika alias tidak bisa dipakai bosku nah ini yang membuat Indonesia akan lemah Indonesia pun boleh membeli persenjataan bekas dari Amerika contohnya saja pesawat tempur F-16 sudah kita ketahui bahwa di kawasan banyak yang mengoperasikan pesawat tempur canggih seperti F-35 buatan Amerika jika Amerika memusuhi Indonesia maka negara sahabat Indonesia seperti Rusia yang pertama akan membantunya dengan mengirim peralatan tempur modern Rusia tak segan-segan membantu Indonesia jika diserang negara-negara barat seperti Amerika karena Amerika adalah musuh kebujutan bagi Rusia dan China Rusia dari zaman dulu selalu membela Indonesia dalam hal apapun terus untuk membela negara Indonesia Rusia selalu mendorong Indonesia untuk memiliki militer yang hebat dan memiliki senjata perang yang canggih dan modern agar tidak ketinggalan dengan negara-negara tetangganya tetapi senjata perang yang modern bukanlah jaminan memenangkan peperangan tetapi lebih bagus memiliki mempunyai senjata modern daripada tidak memilikinya senjata yang paling modern adalah senjata atau pasukan yang tidak kena lelah dan takut mati dalam membela bangsa Indonesia lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas itulah senjata yang paling ampuh saat ini terlebih saat perang dunia 2 meletus dengan semangat perjuangan militer kita beraksi penumpas penjajahan Jepang meski dengan peralatan yang tak secanggih militer Jepang kemudian saat Nica membonceng sekutu untuk merebut kembali Indonesia dari negaranya sendiri dengan sisa-sisa perjuangan militer 45 militer bersama rakyat mengagalkan liat para penjajah ini tak hanya itu saja masih ada beberapa alasan lainnya mengapa mereka enggan penyerang Indonesia berikut informasinya yang pasti akan membuat antara rakyat Indonesia bangga dengan tanah air ini perang Amerika melawan Vietnam dan melawan Korea Utara adalah sejarah suram bagi Amerika karena kewalahan menghadapi perang anggota militer Vietnam dan Korea Utara lantas apa hubungannya dengan Indonesia memang tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia disebut-sebut sebagai guru Korea Utara dan Vietnam militer Amerika juga sering mengadakan latihan bersama dengan beberapa kesatuan militer di negara-negara di dunia termasuk negara Indonesia dari momen latihan bersama ini militer Amerika melihat bahwa militer Indonesia tidak boleh dipandang sebuah mata nah terlepas dari kekuatan militernya negara Indonesia adalah negara yang besar dan kaya Amerika mengakui bahwa Indonesia memiliki segalanya hanya saja SDM Indonesia masih belum mampu mengelola kekayaan alam Indonesia secara optimal jika suatu saat sumber daya alam Indonesia berhasil kelak Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di kawasan Asia bahkan dunia konsep non-blok Indonesia juga ternyata sangat mempengaruhi sebagai negara Indonesia sebagai negara yang disegani oleh Amerika banyak negara anggota NATO yang mengadakan kerjasama dengan Indonesia terutama kerjasama di bidang militer jika tidak NATO tidak akan mendapatkan posisi yang strategis di kawasan Asia jika Amerika memusuhi Indonesia maka yang rugi besar adalah Amerika karena sebagian alutsista perang milik Indonesia ialah kuatan dari Amerika jika Amerika musuhi Indonesia otomatis Indonesia tidak akan mau oke guys itu sudah daripada saya kita sudah tengok dia punya video tadi sama mana dia punya kekuatan-kekuatan video-video tadi itu wow memang mantap jadi guys siapa yang belum subscribe tekan tombol mirah jika tidak ketinggalan saya punya video sudah subscribe terima kasih banyak-banyak bye jumpa terima kasih karena sudah subscribe jangan lupa tekan tombol launching selamat menikmati